Kalau sama Adam yang deketin, kalau itu sih udah deri semua itu yang ngatur. Tau kalau udah deri bilang 300 berapa orang, buset. Aku bilang itu laman kerja banget. Halo pemisaran si Yus, usai memutuskan melepas cadar. Inar Rusli kini harus bekerja demi menghidupi anak-anaknya. Ibu tiga anak ini mulai bekerja dengan mencoba untuk lebih aktif di sosial media yang salah satunya melalui TikTok. Namun yang sangat mengejutkan, di momen live perdanaannya tersebut, Inar Rusli banjir gif hingga mencapai 1 miliar rupiah. Benarkah demikian? Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Usai diselingkuhi oleh sang suami Virkon, Inar Rusli putuskan untuk melepas cadar demi menghidupi ketiga puhatinya. Inar yang kini mulai bekerja mencoba lebih aktif di sosial media, salah satunya melalui TikTok. Bahkan baru-baru ini pemirsa Inar Rusli live TikTok sendirian, hingga banjir gif dari para netizen yang menontonnya saat live. Ketika kakak Inara pertama kali live para sultan bermunculan WKWK. Dan yang mengejutkannya lagi, pada momen tersebut Inar Rusli langsung disawer dengan beragam gif mahal dari para penontonnya. Ketika kakak Inara pertama kali live para sultan bermunculan WKWK. Tak tanggung-tanggung pemirsa rasis, TikTok Inara Rusli ditonton lebih dari 70 ribu orang, hingga mendapatkan gif berupa paus berkali-kali. Belum lagi dengan ratusan gif bunga mawar, donat parfum hingga panda yang terus terlihat sepanjang live tersebut. Bahkan dikabarkan Inara sekali live bisa meraup hingga 1 miliar rupiah. Tak hanya karir Inara yang melejit saat ini pemirsa, sejumlah pria disebut-sebut sudah berniat ingin menjadi pasangan Inara Rusli. Ibu tiga anak itu menyebutkan ada sekiranya 300 pria yang ingin mendekatinya. Merasa jumlah tersebut terlampau banyak nih pemirsa, Inara tak dapat menyembunyikan ekspresi terkejutnya. Namun kendati demikian, Inara Rusli tak mau memikirkan terkait dengan pasangan hidupnya kelak. Dirinya lebih memasrahkan urusan tersebut pada Ustaz Derry Sulaiman. Kalau ada nih dikirim, kalau itu sih udah diri semua itu yang ngatur. Sementara itu pemirsa rasis, Inara juga mengungkapkan bagaimana caranya move on dari kisah filmnya itu. Setelah digugat cerai oleh Virgon, wanita 30 tahun itu lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan bekerja supaya tidak mudah overthinking. Lalu disinggung pula soal rencana mencari pasangan hidup, Inara pilih menyelesaikan masa idahnya terlebih dahulu. Ia pun kini bersyukur dengan perjalanan hidupnya hingga sampai saat ini. Buka hati, maaf. Cuman lebih ke karya aja sih, lebih ke memberdayakan diri sih, supaya tidak teruptur. Ini loh, apa-apa ya kan? Iya, ada, jadi kita juga akan tersebutkan. Di situ juga akan tersebutkan. Di situ juga akan tersebutkan. Tidak ada apa-apain, biasa yang terjadi. Tidak ada orang tiba-tiba di rumah gitu-tiba. Tidak ada sesuatu yang bilang gitu, kayak, ini dari sini ya. Terus malah jadi mikirin overpinking gak sih? Kayak mikirin sesuatu yang belum tentu terjadi gitu di depannya. Nah itu gunanya kita nyibukin diri itu ya itu untuk hindarin gabut-gabut gak jelas itu. Sampai di titik ini sih, Alhamdulillah aku anggapnya ini adalah berbantah. Secara bersamaan, beberapa waktu lalu, Inara Rusli mendadak menjadi perbincangan hangat warga TikTok. Setelah dijodoh-jodohkan dengan vokalis band Noah Ariel, saat Inara Rusli melakukan siaran langsung di TikTok, tiba-tiba nih pemirsa, ada seorang warga net yang berkomentar hendak menjodohkannya dengan Ariel Noah. Pemenik nama Inara, idola Rusli ini tampak tersenyum simpul saat membaca komentar tersebut. Nanti dulu dia ketemu gak sih? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Pernah, tapi di backstage waktu itu cuman ini doang, dia bintang kamu. Aku nampaknya bintang-bintang kiri. Tapi sosok Ariel di mata kamu apa sih? Sosok Ariel. Tau, cuman. Mengaku masih trauma, kini Inara pilih memasrahkan urusan jodoh pada sang pencipta saja. Wah, bagaimana nih pemirsa rasis? Usai digugat cerai sang suami Virgon, ibarat sebuah pepatah mati satu tumbuh seribu. Itu yang dirasakan Inara Rusli saat ini. Apakah Inara Rusli nanti akan secepatnya kembali dan segera move on dari musisi Virgon? Saksikan terus Rasis Infotainment dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap drasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi waktu. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis More Artis dan Selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.